Assalamualaikum semuanya, jumpa lagi bersama saya Hedy G di channel TV Tekno Oke teman-teman, seperti biasa pada video kali ini saya akan share dan review APKG Cam dari Google Camera Pixel 5 versi 8 dari model PSG yang terbaru saat ini versi VOG yang bisa di install pada handphone Android Pie ke atas dan untuk Gcam-nya kalian bisa coba di banyak handphone Android terutama yang berchipsetkan Snapdragon seperti handphone yang saya pegang ini untuk tester Gcam-nya yaitu handphone Redmi XT yang tentunya sudah enable untuk fitur kamera 2P-nya dan tidak akan lama, langsung saja kita mulai Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk mengklik tombol subscribe di like videonya, di share juga, dan menetapkan notifikasi loncengnya juga agar setiap channel ini mengupload video-video terbaru kalian orang pertama yang akan dapat notifikasi tentunya langsung dari channel ini Jika kalian ingin mencoba APK Gcam ini, alangkah baiknya kalian menyimak dulu untuk video step-by-step cara penginstalan dari awal dan ada beberapa tips settingan agar kalian bisa menggunakan Gcam ini dengan baik Oke, untuk menurut bahannya, kalian bisa cek di deskripsi nanti diarahkan ke halaman seperti ini ada dua file ya teman-teman, ada yang versi original dan clone Saran saya, bagi kalian yang sudah banyak install Gcam pada device Android-nya kalian bisa install yang clone, install seperti biasa jangan dibuka dulu, lalu kalian bisa cek info aplikasi pada Gcam yang kalian baru install tadi lihat di penggunaan memori misalnya ada data, bisa teman-teman hapus dulu ya baik yang pengguna original atau yang clone sama saja kalian cek seperti ini setelah dihapus, kalian bisa buka Gcam-nya seperti biasa persetujui semua untuk perizinannya ada notifikasi, kalian bisa pilih down dan selesai ini dia untuk interface dari Gcam BX1 Google Camera versi 8 dari BXG untuk interface-nya ini menggunakan Pixel 2 ya teman-teman jadi untuk fitur astrofotografi-nya tidak muncul dan jika teman-teman yang v-vinder yang like silahkan simak settingan ini oke, di settingan ini teman-teman bisa masuk lalu pergi ke mode setting nah di bagian interface, kalian buka dari Pixel 2, kalian ubah jadi Pixel 3 XL ini menurut saya yang terbaik ya untuk interface-nya karena yang lainnya itu banyak sekali bug di mode portrait seperti yang di Pixel 4 dan Pixel 5 itu untuk hasil di mode portrait, untuk orangnya fokusnya jadi blank hitam next, selanjutnya untuk pengaturan HDR Flash Device, kalian bisa pilih yang paling bawah, Pixel 5 dan untuk fitur konfigurasi, ini yang paling penting ya apabila teman-teman untuk default di UUV ini nge-like, di vinder-nya kalian bisa ubah ke JPEG seperti ini, pengaturan fitur konfigurasi ini saya tambahkan pada handphone yang Snapdragon untuk chipset-nya oke, di mode setting sudah selanjutnya untuk shape selfie as private, kalian bisa aktifkan ini agar hasil di kamera depannya itu tidak terbalik ya teman-teman selanjutnya kalian bisa masuk ke advanced, di bagian ini untuk HDR Plus Control dan RAW Plus JPEG Control kalian bisa aktifkan semua oke, kalau sudah kalian bisa back selanjutnya scroll ke bawah, cari untuk pengaturan grid type pilih 3x3 langsung beralih ke pengaturan video untuk optical stabilisasi video bisa diaktifkan selanjutnya untuk 4K 60fps juga bisa kalian aktifkan oke, setelah di setting, kalian bisa keluar pada Gcam-nya tutup di rescan ya, tutup dengan benar untuk Gcam-nya lalu buka kembali Gcam-nya seperti biasa dan ini dia untuk tampilan setelah di setting tadi dan untuk di mode next check, ini ada fitur astrophotography sudah muncul selanjutnya untuk di pengaturan tambahan di kamera utama ada HDR Plus dan pengaturan RAW Plus JPEG oke, itu dia ya teman-teman untuk pengaturan yang wajib kalian setting untuk fitur-fiturnya sendiri pada versi VOG ini ya teman-teman sama dengan versi-versi yang sebelumnya saya sudah sempat review itu di mode-mode-nya ada seperti kamera utama, mode portrait, mode video, astrophotography, mode malam selanjutnya di mode ada panorama dan photosphere dan untuk di bagian bawah, fitur-fiturnya ada 1x dan 2x ini adalah zoom apabila kalian tekan seperti ini, akan ada garis kalian bisa zoom secara manual itu dia ya teman-teman untuk triknya di tombol zoom yang terbaru di base on Google Camera versi 8 selanjutnya untuk di mode-mode-nya di versi V0G ini di Remix T kamera utama bisa digunakan dengan baik mode portrait front camera bisa digunakan dengan baik selanjutnya untuk mode astrophotography aktif di mode night check juga sama bisa dijalankan dengan normal sekarang untuk di mode video di Remix T sendiri hanya bisa digunakan 1080p 60fps hasil testernya seperti ini oke, berjalan dengan baik juga selanjutnya untuk gerak lambat ya teman-teman ini gerak lambat masih ngebug sama dengan versi sebelumnya yang saya tester dan untuk di timelapse timelapse oke jalan normal bisa digunakan selanjutnya di more pertama ini adalah panorama panorama oke sekarang mode photosphere ini biasanya ngebug ya di versi sebelumnya dan di versi V0G ini juga sama ya teman-teman belum fix untuk di handphone Remix T selanjutnya untuk di bagian video hasil fotonya atau di bawaan Gcam-nya itu masih sama ya teman-teman tidak bisa dilihat ini saya contohkan dia mental jadi untuk lihat hasilnya kalian bisa buka galeri di bawaan handphone kalian jadi untuk di versi ini sama dengan versi yang sebelumnya saya coba ya teman-teman atau review dengan menggunakan Remix T belum ada perubahan yang sangat signifikan tapi untuk hasilnya saya sangat puas untuk di Gcam yang satu ini nah berikut ini adalah sampel foto lebih jelasan dengan menggunakan stock kamera dan Gcam PSG versi V0G check it out selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Oke, cukup sekian dulu untuk video kali ini Semoga bermanfaat Sampai jumpa di video-video berikutnya Akhir kata dari saya Good job, bye-bye Wassalam